Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, murid kelas 6 SD Muhammadiyah GKB 2 yang hebat Anak-anakku, hari ini kita akan belajar SPDB dengan materi Reklame Dengan Ustazah Dini Noviana Baik anak-anak, siapkan diri kalian, mari kita belajar bersama Pertama-tama, mari kita pelajari pengertian dari Reklame Pengertian Reklame secara umum adalah suatu media yang digunakan untuk bisa menyampaikan informasi secara singkat kepada halayak ramai secara kontinu Baik melalui media gambar, teks, atau audio Pada umumnya, Reklame mengandung gambar yang mencolok terkait produk yang akan dipromosikan atau pesan lain yang ingin disampaikan Tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan reaksi dari banyak orang dan juga mengajak mereka untuk bisa melakukan berbagai hal yang memang ingin disampaikan Berikut ini adalah contoh Reklame yang bisa kalian perhatikan Dalam gambar tersebut adalah Reklame yang bertujuan untuk mengajak mempromosikan batik nusantara Pada dasarnya, Reklame dibuat untuk memberikan informasi yang menarik dan mengajak banyak orang untuk mampu melakukan apa yang sudah diinformasikan pada Reklame tersebut Sedangkan berdasarkan pengadaannya, Reklame terbagi menjadi dua Yaitu Reklame komersial dan non-komersial Yang keduanya memiliki tujuan sebagai berikut Reklame komersial adalah Reklame yang bertujuan untuk memberikan informasi pada banyak orang terkait profil perusahaan, produk, barang, atau jasa Serta hal lain yang berkaitan dengan bisnis guna mendapatkan keuntungan Sedangkan Reklame non-komersial bisa ditemukan di seluruh tempat kedinasan Seperti di kantor kecamatan, sekolah, atau di sekitar area lampu lalu lintas Tujuan utamanya adalah untuk mengajak masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan sesuai peraturan pemerintah Fungsi Reklame dalam hal bisnis yaitu Membujuk atau mengajak konsumen untuk menggunakan jasa atau membeli produk yang sudah diinformasikan Memberikan informasi yang jelas dan singkat pada calon konsumen terkait produk, barang, atau jasa yang dipromosikan Memberikan kesan baik pada konsumen pada suatu brand, produk, barang, atau jasa sesuai dengan yang diinformasikan Memberikan rasa puas pada konsumen pada produk atau jasa yang sudah diinformasikan Dan yang terakhir sebagai media komunikasi antar para penjual dan juga konsumen Sedangkan fungsi Reklame pada suatu gerakan sosial adalah Mengajak masyarakat untuk mau menuruti dan mengikuti aturan ataupun peringatan sesuai impuan Dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya, peringatan, kejadian, atau informasi penting lainnya Yang memang harus dimengerti Salah satu contohnya adalah sepanduk terkait larangan membuang sampah, menjaga keamanan lingkungan, dan lain-lain Dalam hal pembuatannya, Reklame wajib memiliki berbagai unsur atau ciri tertentu agar bisa disebut sebagai Reklame Ciri-ciri dari Reklame adalah sebagai berikut Isi Reklame harus singkat, padat, dan jelas sehingga akan lebih mudah dimengerti oleh mereka yang membacanya Reklame harus menarik dan mencolok Hal tersebut bisa dilakukan dari cara penempatan gambar, penebalan font, atau hal lainnya yang terdapat pada desain grafis untuk mengundang perhatian Selain itu juga bisa berbentuk visual seperti papan iklan atau billboard Jujur, produk atau hal lainnya harus bisa diinformasikan secara jujur dan bisa dibuktikan Sehingga akan memberikan kepuasan pada konsumen Terakhir dilakukan berulang-ulang Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan minat konsumen untuk membeli barang atau semakin banyak masyarakat yang faham atas himbawan yang sudah diberikan Dan materi yang terakhir kita pelajari hari ini adalah jenis-jenis Reklame Reklame terbagi menjadi 4 jenis Yaitu berdasarkan pengadaan, berdasarkan sifat, berdasarkan tempat pemasangan, dan berdasarkan media Mari selanjutnya kita bahas satu persatu Reklame berdasarkan pengadaannya dibagi menjadi 2 yaitu Reklame Komersil dan Reklame Non Komersil Reklame Komersil yaitu suatu jenis Reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan penjualan Yang kedua Reklame Non Komersil adalah suatu jenis Reklame yang digunakan untuk keperluan non komersil seperti mengajak, menghimbau, atau menyampaikan informasi agar mau mengikuti pesan yang disampaikan Contohnya himbawan untuk taat pajak, donor darah, tertip lalu intas, dan lain-lain Berdasarkan sifatnya, Reklame terbagi menjadi Reklame Penerangan, Reklame Peringatan, dan Reklame Ajakan Reklame Penerangan adalah suatu Reklame yang sifatnya lebih informatif Artinya Reklame ini memberikan informasi penting kepada masyarakat Reklame Peringatan adalah jenis Reklame yang memiliki nada peringatan pada masyarakat pengguna jalan melalui gambar Reklame yang mencolok Reklame Permintaan atau Ajakan Jenis Reklame ini memiliki nada ajakan atau meminta kepada banyak orang untuk bersedia mengikuti suatu permintaan atau ajakan Mengajak pihak masyarakat untuk terhut peduli dengan sesamanya melalui gambar Reklame yang menarik Berdasarkan tempat pemasangannya, Reklame terbagi menjadi Reklame Indoor dan Reklame Outdoor Reklame Indoor adalah suatu Reklame yang ditempatkan di dalam ruangan Jenis Reklame ini mempunyai ukuran yang kecil atau sedang dengan bahan pembuatan yang tidak harus tahan air serta sengatan matahari Contoh dari jenis Reklame Indoor adalah brosur, leaflet, etiket Sedangkan Reklame Outdoor adalah jenis Reklame yang ditempatkan di luar ruangan Reklame ini harus berukuran besar dengan bahan pembuatan yang harus tahan terhadap sengatan matahari dan air hujan Contoh Reklame Outdoor adalah Spanduk, Papanama, Bali Dan yang terakhir berdasarkan media terbagi menjadi 3 jenis Yaitu Reklame Audio, Visual dan Reklame Audio, Visual Reklame Audio adalah suatu Reklame yang diwujudkan dengan media suara secara langsung atau tidak langsung Sedangkan Reklame Visual memiliki wujud gambar di dalamnya Nah ini macamnya ada banyak Reklame Visual Contohnya adalah Poster Apa itu Poster? Poster adalah salah satu jenis Reklame Visual yang memiliki gambar berbentuk barang atau obyek tertentu yang menarik Spanduk adalah jenis Reklame Visual yang berupa gambar dan huruf yang dituangkan di atas kain panjang Plakat adalah jenis Reklame Visual yang berupa gambar dalam bentuk barang atau jasa dari gambar huruf dan dicetak pada kertas Etiket adalah jenis Reklame Visual yang berupa nama pada suatu produk barang atau jasa dengan disertai keterangan lengkap dan menarik Leflit adalah jenis Reklame Visual yang berupa gambar berbentuk barang ataupun obyek yang dilengkapi dengan gambar huruf sebagai keterangan lainnya Berusur adalah jenis Reklame Visual yang berupa memanfaatkan huruf saja sebagai unsur utamanya Logo adalah jenis Reklame Visual yang berupa simbol atau lambang suatu BUMN atau BUMS Papanama adalah jenis Reklame Visual yang berupa gambar huruf dan juga gambar logo Sedangkan yang terakhir Baliho adalah jenis Reklame Visual yang berupa gambar bentuk barang atau obyek disertai dengan gambar huruf berukuran besar Dan satu lagi ya Reklame Visual adalah jenis Reklame yang memanfaatkan media suara serta gambar menarik secara bersamaan Nah demikian tadi pembelajaran kita hari ini dengan materi Reklame Jika kalian masih belum paham, kalian bisa memutar kembali video yang sudah disaksikan Dan kemudian siapkan alat tulis dan kalian juga bisa bertanya pada guru pengajar Baik anak-anak, sebelum sudah akhiri, ingat pesan Ustazah Don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to Read holy Quran, don't forget to study hard and be careful Dan tidak kalah petik lagi, stay at home ya anak-anak Pandemi masih belum berakhir, jadi selalu patuhi protokol kesehatan dan selalu di rumah Terima kasih anak-anak, sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh